Lebih lengkap soal kondisi pengungsi korban kerusuhan di Wamena, sudah ada dua jurnalis Kompas TV, sudah ada Findi Rakmeni di Jayapura, Papua dan Hendra Bakti langsung dari Bakasar, Sulawesi Selatan. Kita ke Findi Rakmeni terlebih dahulu. Findi, di hari ini bagaimana proses pemulangan terhadap para pengungsi? Apakah masih terus dilakukan hingga siang hari ini, Findi? Ya, selamat siang Adisti dan juga Saudara untuk gelombang pengungsi yang dari Wamena hingga hari ini. Untuk hari ini, pantauan kami di base of Lanucilas Papare, Jayapura, tidak ada aktivitas penjemputan dari Lanucilas Papare ini terhadap ribuan pengungsi yang masih berada di Wamena. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa penjemputan terhadap para pengungsi ini dihentikan sementara karena pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya telah meminta agar masyarakat yang ada di Jayawijaya ini tidak keluar dari Wamena. Dan pantauan kami sejak pagi hingga siang ini memang belum ada aktivitas penjemputan terhadap pengungsi yang ada di Wamena. Dua pesawat Hercules yang sering dioperasikan untuk menjemput para pengungsi ini terlihat masih terparkir di base of Lanucilas Papare. Dan kami belum mendapatkan informasi apakah ini sudah diberhentikan secara total ataukah diberhentikan untuk hari ini saja dan kemungkinan akan dilanjutkan besok pagi. Oke, berarti dari pantauan Anda hari ini tidak ada proses penjemputan terhadap para pengungsi. Lalu bagaimana dengan aktivitas belajar-mengajar di sana kabarnya? Ini hari Senin aktivitas persekolahan sudah mulai dilakukan kembali. Sejauh ini, Findi, persiapannya seperti apa? Ya memang dalam dua hari terakhir ini sejumlah sekolah yang ada di Wamena mendatangi sekolah, kemudian membersihkan sisa-sisa pecahan kaca seperti itu. Karena pada saat kerusuhan yang terjadi, masa merusak sekolah dengan melempar kaca, kemudian meja-meja, dan juga kursi di sekolah-sekolah yang ada di Wamena ini dirusak. Sehingga dalam dua hari terakhir ini, guru dibantu dengan masyarakat setempat bersama TNI Polri mendatangi sekolah dan melakukan pembersihan. Dan rencananya besok aktivitas belajar-mengajar di Kabupaten Yayawijaya akan kembali normal kembali. Karena pemerintah setempat bersama dengan aparat TNI Polri menjamin keamanan bagi warga di Wamena itu sendiri. Dan selain aktivitas sekolah, juga aktivitas perkantoran, dan juga aktivitas lain yang ada di Kota Wamena, rencananya besok sudah akan kembali berlangsung normal. Ya, rencananya hari Senin besok kegiatan belajar-mengajar dan juga aktivitas perkantoran sudah mulai dilakukan. Findi Rakmeni dari Jayapura, Papua, kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada Hendra Bakti.